Hahaha It's good What's up guys Seperti biasa gue kehabisan konten Jadi gue berpikir mungkin main-main ke tweet Eh lan itu bakal nemu konten baru ya Jadi ternyata gue nemu Elon Musk Itu ngeposting tadi Youtube when someone swears Terus ada gambar Patrick marah Yaitu di sampingnya Terus Youtube when there are obvious scam ads All over their side Gak peduli ya kan reaksinya Jadi Ini menggambarkan kalau memang Iklan-iklan di Youtube itu sekarang Dipenuhin dengan fake ads ya Dan scam ads gitu Iklan-iklan palsu Gue ingat banyak iklan Kayak iklan Primo Game Genshin Yang mana itu adalah scam Terus ada juga macem-macem sih banyak Dan ada yang juga ngebalas tweet ini Dengan gambar ini kan Elon lebih menatap Youtube Daripada Twitter yang mana dia dikabarkan Mungkin bisa jadi batal ya Dealsnya dengan Twitter Jadi apakah mungkin Elon sedang Ingin beralih ke Youtube jadinya Terus si Elon ngebalas tweetnya Dengan tweet mata dua biji tuh Ngehadap satu hal yang sama ya kan Juga ada Mr.Bus nih yang nongol Mr.Bus nih sering ya nongol Ke tweetnya Elon gitu Tiap nge-tweet sesuatu Dia kayaknya influencer yang paling sering Gue liat nongol di tweet Elon gitu Yang kita kenal Jadi katanya I've gotten fake ads of me Giving away money at last a thousand times And feel bad for hundreds of thousands of people that have been scammed I've been screaming at them forever to figure this out Jadi ini ads memang pernah gue liat ya Jadi memang ada gitu iklan nampilin Mr.Bus giveaway gitu Giveaway uang Dan itu adalah fake ads ya Dari yang seperti dikonfirmasi sama Mr.Bus Gue memang pernah liat itu iklan beneran deh Dan juga banyak iklan game-game palsu juga ya kan Game-game tolol gitu Yang kayak Mafia City apa lagu tuh Just do this brah Ini dia nge-posting foto Tapi disensor Kayaknya fotonya Tapi ternyata foto yang dia Postingnya disensor sama Twitter tuh ini ya By Youtube Jadi bahkan gambar by Youtube aja itu disensor sama Twitter ya Kenapa Twitter nih Salty mereka ya Ya intinya Banyak yang menyarankan si Elon buat menyuruh beli Youtube Tapi ya Google gak akan pernah Give up pada Youtube ya Google gak akan pernah memberikan Youtube gitu Walaupun dibeli dengan harga mahal Youtube tuh terlalu banyak power sama kontrolnya ya Jadi ya itulah tadi dia tweet yang gue perhatiin ya Jadi itu mereka Mempermasalahkan mengenai iklan palsu di Youtube Ya bicara soal Youtube Memang banyak banget sih iklan-iklan palsu tuh Kadang bahkan Gak cuman iklan palsu ya Iklan aneh-aneh pun banyak gitu Dulu kayak pernah ya kan Iklan snack video yang nyepam tuh Iklan tok-tok kadang kelewat tolol ya kan Dan macem-macem Yah Kalo soal iklan di Youtube nih memang Ya mengganggu sih Cuman Kalo di skip nanti Kasian sama Youtuber ya kan Soalnya jadi uang juga buat itu Tapi kalo memang iklannya fake gitu ya Tetep aja ngebuat gak nyaman gitu Apalagi di luar negeri tuh banyak banget Iklan palsu yang berkaitan sama Bitcoin Dan macem-macem ya Kalo di Indonesia mungkin gak sebanyak itu ya Tapi entahlah mungkin ada juga ya kan Dan ya gua rasa itu aja yang bisa gua bahas Perkara hal itu Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video lainnya Sampai jumpa di video lainnya